Sebelumnya kita sudah membahas A sampai E Sekarang kita membahas F sampai J Dengan menggunakan perkalian faktor Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui Sebelum mengerjakan rumus intinya Misalnya kita punya alfa dan beta Alfa dan beta adalah akar-akar Maka persamaan kuadratnya adalah X kuadrat Dikurangi dalam kurung alfa kali beta Eh maaf alfa tambah beta Kurung tutup X ditambah alfa kali beta Jadi ini adalah rumus umum Nanti semuanya pakai rumus ini Ya hanya saja nanti yang kita kalikan memang beda-beda Kita mulai Dari yang F Ya ini ada Alfanya adalah 1 per 5 dan betanya adalah 5 Ini mudah sekali ya Jadi nanti ini adalah persamaan kuadratnya adalah X kuadrat Dikurangi dalam kurung 1 per 5 ditambah 5 Ya kurung tutup X ditambah 1 per 5 dikali 5 Maka ini akan menjadi X kuadrat minus ya 5 dikali kan ditambah 1 per 5 ya 5 sepul 5 ya 5 1 per 5 X ditambah 1 Gini aja gak apa-apa Mau ditambahkan menjadi 5 kali 5 25 ya Ini jadikan X kuadrat minus 26 per 5 X ditambah 1 boleh ya Ini sama dengan 0 ya Sama dengan 0 Atau biasanya di dalam persamaan itu gak suka ada perperannya Semua dikalikan 5 Maka ini akan menjadi 5 X kuadrat dikurangi 26 X ditambah 1 sama dengan 0 Karena bentuk ini yang paling sering muncul kalau ada opsion-opsion gitu ya Soal opsional Sekarang yang G Rumusnya tetap-tetap yang ini Maka persamaan kuadratnya adalah X kuadrat minus dalam kurung minus 6 per 7 ditambah 1 2 per 3 Ini menjadi 1 kali 3 adalah 3 3 tambah 2 Ini adalah 5 Ini akan menjadi 5 per 3 Oke Nah disini adalah 5 per 3 dalam kurung X ditambah maaf Ini dalam kurung minus 6 per 7 dikali 5 per 3 Nah seperti ini Maka ini akan X kuadrat dikurangi ini penyebutnya disamakan Atau disamakan langsung 21 ya 6 ini dikalikan 3 7 menjadi 21 dikalikan 3 Maka 7 dikalikan 3 6 juga dikalikan 3 Ini menjadi minus 18 Ditambah 3 menjadi 21 dikalikan 7 Bawah dikalikan 7 Atas juga dikalikan 7 Jadi seolah-olah kayak ini dikalikan silang gitu ya 7 kali 5 35 Kemudian disini X ditambah Eh ini jadi minus maaf Ini langsung saja dicoret 6 dibagi 3 adalah 2 2 kali 5 adalah 10 10 per 7 10 per 7 Kemudian ya Ini semua dikalikan 3 Ya biar apa enggak ada penyebutnya Penyebutnya biar habis Semua tak kalikan 3 Kalau dikalikan 3 menjadi 3 X kuadrat Minus Eh maaf dikalikan 7 Dikalikan 3 Dikalikan 21 Maaf Dikalikan 21 Eh sebentar Bentar Ya dikalikan 21 Berarti 21 X pangkat 2 Di sini menjadi minus 35 dikurangi 18 Berarti 35 kurangi 18 Berarti 35 kurangi 18 Kayak kakolator aja Biar enggak mengotori tempatnya 35 dikurangi 18 Nah 17 Nah 17 Ini menjadi 17 X ya Di sini kalau dikalikan 21 ya Dikalikan 21 ke seluruhnya Menjadi 30 Minus 30 Ya Ya Ini sama dengan 0 Boleh seperti ini FGH sekarang H Ya Ini 2 per 3 dan 3 per 2 Menjadi X kuadrat Minus dalam kurung Nah ini 2 per 3 Tambah 3 per 2 Oke Kemudian ditambah 2 per 3 Dikali 3 per 2 Menjadi X kuadrat Minus Ini penyebutnya menjadi 3 kali 2 adalah 6 2 kali 2 adalah 4 3 kali 3 adalah 9 Ya X Inilah dilupa X nya Tambah 1 Maka semua dikalikan 6 Menjadi 6 X kuadrat Minus 4 kali 9 Eh tambah 9 adalah 13 ya 13 X Ditambah Ini semua dikalikan 6 ya Dikalikan 6 gitu ya Menjadi tambah 6 sama dengan 0 Lanjut FGHI Ini akar 3 dan minus akar 3 Ini akan menjadi X kuadrat Minus dalam kurung Akar 3 Ditambah minus akar 3 0 ini nanti ya X Ditambah akar 3 Dikali minus akar 3 Nah ini sama dengan 0 Maka Ini nanti menjadi X kuadrat Ini habis Ya habis Gak usah ditulis Ditambah akar 3 Kali minus akar 3 Menjadi minus 3 Nah seperti itu X kuadrat minus 3 Dan yang J Oke Yang J Pakai rumus ini Sama X kuadrat minus Dalam kurung Di sini adalah 2 akar 3 2 akar 2 plus akar 3 2 plus akar 3 Maaf 2 plus akar 3 Ditambah dalam kurung Ya 2 min akar 3 Di sini X Ya Nah ini tempatnya kurang Di sini nanti dikurang Dalam kurung 2 plus akar 3 Dikali 2 min akar 3 Kurang jelas tulisannya 2 min akar 3 Nanti perkalian sekawan Ini ya Ini akan menjadi X kuadrat Dikurangi Dalam kurung Di sini Plus akar 3 Min akar 3 Tinggal 4 Ya X Nggak ada Nggak usah kurung Nggak apa-apa sih Ini aslinya Nah Kemudian Ini kalau dikalikan Minus ya Ini akan menjadi 4 Dikurangi 3 Seperti itu ya Jadi Ini rumus kawan Ya Jadi kalau ada A plus B Dikalikan A min B Ini akan menjadi A kuadrat Min B kuadrat Oke Ini sama dengan 0 Kemudian X kuadrat Minus 4 X Ini 4 Dikurangi 3 Minus 1 Sama dengan 0 Ini justru Kelihatan yang paling Seberana Hasilnya ya Oke Itu nomor 1 Dari F Sampai J